Assalamualaikum teman-teman Di dalam agama Islam, menjenguk orang sakit sangat dianjurkan seperti pada hadis riwayat muslim nomor 2162 Tentu saja dalam menjenguk orang sakit, ada aturannya juga loh Nah, apa saja sih aturannya? Berikut ini adalah 8 adab ketika menjenguk orang sakit dalam Islam Satu, mendoakannya Ketika kita menjenguk orang sakit, maka doakanlah kesembuhan baginya agar ia dapat segera kembali beraktifitas Ini adalah adab yang paling utama ketika menjenguk orang sakit Allahumma robban nasi azihi bilbaksa wa shfihu wa antas syafi' la shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yugadiru saquman Ya Allah, rob manusia Dat yang menghilangkan rasa sakit Sembuhkanlah Sesungguhnya engkau maha penyembuh Tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan engkau Yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit Hadis Riwayat Bukhari Kedua, tetap menutup aurat Islam tidak melarang seorang yang bukan muhrom menjenguk saudara atau temannya Namun, hendaknya ketika menjenguk tetap menutup aurat Baik yang menjenguk maupun yang dijenguk Tiga, memberikan semangat Hendaknya ketika kita menjenguk orang sakit, kita berikan semangat kepadanya Dengan memberikan semangat, maka ia akan selalu berpikir positif dan terus berusaha serta berdoa agar bisa sembuh Empat, menunjukkan kepedulian Ketika menjenguk orang sakit, tunjukkan bahwa kita benar-benar peduli pada kondisinya Tanyakan tentang perkembangan kesehatan dan hal lainnya untuk menunjukkan simpati kepadanya Lima, memberikan yang diinginkan Hal ini pernah ditujukan oleh Rasulullah SAW Pada kitab Sunan Ibn Majah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang lelaki Kemudian beliau bertanya Apakah engkau menginginkan sesuatu? Mau kue? Lelaki itu menjawab Ya, Rasulullah SAW pun mencarikan kue untuknya Enam, melarangnya berharap kematian Beberapa orang yang sakit biasanya akan lebih mudah mengalami putus asa Sehingga lebih mengharapkan kematian datang menjemput Namun sebaiknya kita berikan nasihat untuk tidak menyerah dan berharap pada kematian Tujuh, menasihatinya Ketika menjenguk, tentu kita akan mendengar berbagai keluh kesah dari yang sakit Namun, hendaknya kita justru memberikan nasihat padanya Bahwa seluruh rasa sakit yang ia rasakan sekarang Akan menjadi penebus dosa yang ia lakukan di masa lalu Yang terakhir Membawa buah tangan Tak hanya datang untuk menjenguk Sebaiknya kita bawakan juga hadiah atau buah tangan Agar hatinya semakin senang Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Dimana kita sebaiknya sering memberikan hadiah untuk mempererat persaudaraan Dari Abu Hurairah RA Nabi SAW bersabda Salinglah memberi hadiah Maka kalian akan saling mencintai Hadis Riwayat Bukhari Itulah tadi 8 adab menjenguk orang sakit Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Stay safe and keep healthy teman-teman Maka kalian jumpa di blockchain